Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya mau bahas tentang cara install Ioncube Loader di Centos 7. Ioncube adalah tool untuk menge-encrypsi PHP script. Jadi untuk enkripsinya, kode programnya kita pakai Ioncube Encoder. Sementara untuk dekripsinya yang akan kita pasang di webserver itu namanya Ioncube Loader. Kalau ini gratis dipasang. Yang berbayar itu adalah Ioncube untuk encodernya. Baik, kita langsung ke teknis instalasi. Di sini sudah ada Centos 7. Untuk percobaan kita install dulu webserver Apache dan PHP-nya. Setelah PHP dan Apache terinstall, kita aktifkan webserver-nya Apache-nya. Sekarang kita download Ioncube Loader. Centos yang digunakan di sini adalah 64 bit, jadi kita download yang versi 64 bit. Setelah Ioncube-nya terdownload, kita extract. Oke. Nah ini isi dari file yang kita download tadi. Sekarang sebelum kita memasang Ioncube Loader-nya, kita cek dulu PHP versi berapa yang kita gunakan. Nah terpaketnya PHP versi 5.4. Kemudian kita lihat isi directory Ioncube. Hasil extract. Nah ini ada 5.4. Jadi ini yang akan kita copy. Lalu kita mau copy kemana extension-nya ini? Kita cek dulu extension directory lokasinya di mana. Oke. Akan kita copy ke directory ini. Oke. Selanjutnya kita copy. Oke jadi meng-copy. Ioncube Loader Linux untuk 5.4 ke directory extension tadi. Oke ini sudah tercopy. Langkah selanjutnya. Extension tadi harus dipanggil di konfigurasi PHP. Jadi kita edit PHP ini. Kemudian kita tambahkan baris berikut. Extend extension. Untuk meload Ncube Loader. Kita masukkan saja di sini. Ini bisa disimpan di sini. Atau baris paling bawah juga tidak masalah. Oke. Lalu kita save. Setelah itu kita restart Apache-nya. Untuk pengujiannya. Kita jalankan kembali perintah PHP. Minus V untuk menampilkan versi. Di sini sudah terbaca. Ioncube Loader. Plus Ioncube versi 10. Oke. Jadi ini sudah terpasang Ioncube Loader-nya. Jadi tahapannya cukup mudah. Kalau PHP sudah terinstall. Kita download Ncube Loader-nya. Kita extract. Kita cek dulu PHP yang kita gunakan versi berapa. Yang didukung itu adalah yang ada di sini. Oke. Paling tinggi versinya adalah versi 7.3. Setelah kita tahu yang mana kita mau copy. Kita cek. Extension directory dari PHP. Lokasinya ada di mana. Setelah tahu lokasinya. Kita copy lah. Ncube Loader yang kita butuhkan. Ke extension directory. Lalu supaya extension-nya berjalan. Pada saat PHP-nya jalan. Kita masukkan opsi send extension. Di dalam PHP. PHP. Dot ini. Setiap selesai mengkonfigurasi PHP. Dot ini. Kita harus restart web server-nya. Lalu kita cek. Dengan menggunakan perintah PHP-V. Melihat versi. Di situ akan tampil. IonCube PHP Loader. Jadi seperti itu cara install IonCube Loader di CentOS 7. Sekian. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.